Di atas awan, Zua Wen dan Wang Wenhong bagaikan dua dewa yang terlibat dalam pertempuran sengit. Garis-garis cahaya yang menyilaukan muncul dari cakrawala. Zua Wen mengayunkan lingkaran lima elemen dan menyerang Wang Wenhong berulang kali. Sementara itu, Wang Wenhong menggunakan simbol Yin yang sebagai senjata dan juga menyerang Zua Wen tanpa henti. Ledakan Zua Wen tiba-tiba mengayunkan lingkaran lima elemen dan menghantamkannya dengan ganas di depan Wang Wenhong. Kekuatan yang mengerikan meletus, menyebabkan ekspresi Wang Wenhong sedikit berubah saat ia memblokir simbol Yin yang di depannya. Bam! Wang Wenhong mengeluarkan erangan teredam saat dia melangkah mundur berulang kali di udara. Sementara itu, Zua Wen tetap tegus seperti gunung. Dia mengendalikan lingkaran lima elemen dengan pikirannya dan menyerang Wang Wenhong tanpa henti. Sementara itu, seberkas cahaya umu kemasan muncul dari antara alisnya. Garis-garis cahaya umu kemasan ini mengembun menjadi pedang yang membumbung tinggi. Garis-garis pedang dewa umu kemasan yang mengerikan melesat keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi proyeksi pedang umu kemasan yang memenuhi langit. Mereka melengkung di udara dan berputar di belakang Wang Wenhong. Dentang! 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 Semua niat pedang berwarna umu kemasan itu menargetkan titik vital Wang Wenhong dari belakang dan menusuknya tanpa ampun. Seolah-olah niat itu akan menembus Wang Wenhong dan mengubahnya menjadi saringan. Ekspresi Wang Wenhong sedikit berubah. Simbol yin yang di depannya terbelah menjadi dua. Satu menghalangi lingkaran lima elemen, sementara yang lain turun di belakangnya untuk menghalangi niat pedang ungu emas yang aneh ini. Sejak Zua Wen mengolah diagram visualisasi kekacauan primordial, tingkat kesadarannya meningkat sangat cepat. Sekarang, kesadarannya telah mencapai puncak bentuk enam penghancur surga. Dentang! 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 Semua niat pedang berwarna umu kemasan itu menghujani simbol yin yang, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan simbol yin yang. Wang Wenhong menghela napas pelan. Dia bahkan lebih waspada terhadap Zua Wen di dalam hatinya. Pertarungan tadi benar-benar mengejutkannya. Kekuatan pria ini benar-benar mengerikan. Dia telah mengeluarkan semua kemampuannya, tetapi dia masih ditekan oleh pria ini. Apakah orang ini benar-benar seorang kultifator tahap transformasi bumi? Tepat saat Wang Wenhong dalam keadaan linglung, niat pedang ungu emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi pedang ungu emas yang mengerikan yang mencapai langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi badai pedang yang mengerikan, melanda sembilan langit dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Wang Wenhong berubah. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari niat pedang yang mengerikan ini. Ledakan. Niat pedang raksasa berwarna ungu emas itu tiba-tiba menebas simbol yinyang. Bam-bam-bam. Tiba-tiba, serangkaian suara retakan yang mengerikan terdengar dari pola yinyang. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pola yinyang. Ketika retakan menyebar hingga ekstrim, simbol yinyang hancur. Pedang besar ungu emas mendarat di tubuh Wang Wenhong. Percikan. Aliran darah yang menyedihkan jatuh dari langit. Kemudian, Wang Wenhong mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menghilang dari tempat ini. Saya Wenhong, dua Wenhong. Saya Wenhong, saya dari Anda, dan Tuhan, dari Anda. Wang Wenhong. Di cakrawala yang jauh, suara jengkel Wang Wenhong terdengar lalu berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, ujung tombak perunggu yang berada dalam kebuntuan dengan cermin sejati tiga api langsung meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Ia ingin keluar dari cermin sejati tiga api dan mengikuti Wang Wenhong. Huff. Sebaiknya kau tetap tinggal. Suara dingin Zua Wen terdengar. Kekuatan Tri-Fire True Mirror langsung meluap dan memenuhi seluruh cakrawala. Itu benar-benar menekan ujung tombak perunggu dengan kuat, menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan puluhan ribu kilometer jauhnya, Wang Wenhong mendarat di lembah dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Ada luka yang sangat mengerikan dari bahu kanannya hingga perut kirinya. Terlebih lagi, lukanya sangat dalam, dan darah segar terus mengalir keluar. Sial, aku meremehkan Wenhong ini. Dia sebenarnya sangat kuat. Ekspresi Wang Wenhong tampak tidak sedap dipandang. Dengan sebuah pikiran, ia berencana untuk memanggil kembali ujung tombak perunggu itu. Namun, setelah beberapa kali gagal, dia berteriak marah, Bajingan, bahkan prajurit astral tingkat empatku pun dipenjara. Bajingan, Bajingan. Wang Wenhong melampiaskan kekesalannya sejenak. Matanya berkedip, dan dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak punya keberanian untuk kembali dan mencari Zua Wen. Dia tahu bahwa jika dia kembali, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Wang Wenhong menghela nafas. Setelah meminum pil penyembuh, dia terus melarikan diri ke kejauhan. Dia benar-benar takut pada Zua Wen sekarang. Dia hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin. Di pihak Zua Wen, setelah Wang Wenhong lolos dengan luka serius, Zua Wen mengaktifkan cermin sejati tiga api dengan sekuat tenaga dan sepenuhnya menekan ujung tombak perunggu. Setelah itu, ia membentuk formasi rapat di sekitar ujung tombak perunggu itu. Setelah berhasil menjebaknya, ia menghela nafas lega dan menyimpannya di dunianya. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen perlahan turun ke lembah retakan besar. Pada saat ini, Wang Qingzue dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan belum pulih dari keterkejutan atas kegagalan Wang Wenhong. Zua Wen tidak peduli apakah mereka sudah sadar atau belum. Sebaliknya, dia berjalan lurus ke arah mereka. Saat dia melangkah, dia melambaikan lengan bajunya, dan dua lintasan cahaya bintang melesat keluar, langsung menembus Liu Yong dan Chen Lin. Dia membiarkan kedua orang ini pergi karena kebaikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan membalas kebaikan dengan permusuhan dan memancing Wang Wenhong dan yang lainnya ke sini untuk membunuhnya. Tidak ada alasan bagi Zua Wen untuk terus membiarkan kedua bajingan yang menggigit tangan yang memberi mereka makan itu hidup. Begitu Liu Yong dan Chen Lin meninggal, Wang Qingzue dan yang lainnya segera tersadar. Mereka semua mundur dan menatap Zua Wen dengan ngeri. Wang Qingzue, khususnya, menjerit dan terus mundur, tubuh halusnya gemetar. Tatapan mata Zua Wen dingin saat dia berkata dengan dingin, jika keberani mundur selangkah lagi, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Qingzue menutup telinga dan terus berteriak. Dia bahkan menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri dari lembah retakan besar. Sayangnya, saat Wang Qingzue melarikan diri, niat pedang berwarna ungu emas tiba-tiba menebas, memotong udara dan mendarat di tubuhnya. Jiwa ilahi Wang Qingzue hancur oleh niat pedang ungu emas. Tubuhnya menegang, dan dia jatuh dari udara, menghantam tanah. Dia tidak mungkin lebih mati. Ketika keempat orang yang tersisa melihat Wang Wenhong terluka parah dan melarikan diri, dan Wang Qingzue terbunuh dengan satu tebasan, mereka semua gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka menatap Zuo Wen dengan tidak percaya. Siapa lagi yang ingin melarikan diri? Zuo Wen perlahan turun dari langit. Ia menatap keempat orang yang tersisa dan berkata dengan tenang. Keempatnya menundukkan kepala, gemetar saat berlutut di tanah. Mereka benar-benar ketakutan oleh Zuo Wen. Bagaimana mereka bisa melarikan diri begitu saja? Siapa yang punya patung tanpa kepala di aulamu? Tanya Zuo Wen acuh tak acuh. Keempatnya saling memandang. Salah satu pemuda berjalan keluar dengan patuh, mengeluarkan lima patung tanpa kepala dari cincin rohnya, dan meletakkannya di depan Zuo Wen. Saya membawa lima patung tanpa kepala, dan lima lainnya bersama Wang Wenhong. Pemuda itu berkata dengan jujur. Zuo Wen mengangguk. Setelah mengumpulkan kelima patung itu tanpa ragu-ragu, dia memandang keempat orang itu dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian datang kepadaku dengan sikap agresif seperti itu. Apakah kalian pikir aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja setelah kalian menyerahkan patung tanpa kepala itu? Kempat pemuda itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pemuda yang menyerahkan patung-patung itu sangat tegas. Ia menebas dengan pedangnya dan memotong lengan kanannya. 3922 Zuo Wen menatap mereka berempat tanpa bersuara. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Aku tidak akan membunuh kalian hari ini, tetapi jika aku melihat kalian lagi, aku akan membunuh kalian. Kempatnya menghela napas lega. Setelah membungkuk kepada Zuo Wen sebagai rasa terima kasih, mereka segera meninggalkan lembah rift besar. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil Li Xinbing, Ziling, dan yang lainnya dari dunia luar. Li Xinbing dan Ziling melihat sekeliling dengan bingung dan tanpa sadar bertanya, di mana Wang Wenhong dan yang lainnya. Wang Wenhong telah dikalahkan olehku. Kita sudah punya cukup banyak idola. Untuk periode waktu berikutnya, kita hanya perlu tinggal di kuil ini dan menunggu waktu berlalu. Kata Zuo Wen dengan tenang. Li Xinbing dan Ziling sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Zuo Wen mampu mengalahkan Wang Wenhong. Ini terlalu mengerikan. Terutama ketika mereka melihat tubuh Wang King Sui tidak jauh, mereka mempercayai kata-kata Zuo Wen tanpa keraguan. Bagaimanapun, Wang King Sui adalah sepupu Wang Wenhong. Mereka memiliki hubungan darah. Jika Wang Wenhong tidak dikalahkan, dia tidak akan meninggalkan Wang King Sui sendirian. Untuk periode waktu berikutnya, kecuali pergi pada malam hari, Zuo Wen pada dasarnya tinggal di kuil di lembah rift besar. Sejak ia mengalahkan Wang Wenhong, meskipun para kultifator lain datang ke lembah rift besar untuk bersaing memperebutkan patung tanpa kepala mereka, Zuo Wen dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setiap malam, Zuo Wen, di bawah pimpinan Allah, mencari satu demi satu roh jahat tingkat prajurit, mengalahkan mereka, dan memurnikan mereka semua. Seiring bertambahnya jumlah roh jahat tingkat manusia yang dimurnikannya, basis kultifasi Zuo Wen juga meningkat secara teratur. Akan tetapi, Zuo Wen juga menemukan bahwa seiring ia memurnikan semakin banyak roh jahat tingkat prajurit, peningkatan kultifasi yang dibawa kepadanya oleh roh-roh jahat tingkat prajurit menjadi semakin berkurang. Zuo Wen tahu bahwa meski kultifasinya terus meningkat, manfaat yang diberikan roh-roh jahat tingkat prajurit kepadanya menjadi semakin berkurang. Apakah saya perlu menemukan roh jahat tingkat tinggi jika saya ingin terus menerobos? Dalam kegelapan yang remang-remang, Zuo Wen baru saja memurnikan roh jahat alam prajurit. Tatapannya yang dalam menembus kegelapan dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Malam ini adalah malam ke-27 sejak ia memasuki dunia kecil ini. Dalam dua hari lagi, 30 hari akan habis, dan dia harus meninggalkan dunia kecil ini. Ala dengan hati-hati menemani Zuo Wen tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat wajah Zuo Wen tidak menunjukkan kegembiraan apapun setelah memurnikan roh jahat tingkat manusia, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar karena firasat buruk muncul di hatinya. Ara, apakah ada roh jahat tingkat O-level di dunia kecil ini? Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Ala hampir berlutut. Dia berkata dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, Tuan Zuo, ini hanya tempat kecil. Bagaimana mungkin ada roh jahat di tempat ini? Jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Ala mengumpat dalam hatinya. Bajingan, tidak apa-apa jika dia mencari roh jahat tingkat semua. Zuo Wen dapat menghadapi roh jahat tingkat semua. Tapi orang ini gila. Dia benar-benar ingin menemukan roh jahat tingkat semua. Keberadaan semacam itu dapat menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Itu adalah keberadaan yang berada di luar jangkauan roh jahat tingkat apapun. Bahkan jika dia tahu, mustahil baginya untuk memberitahu Zuo Wen. Itu sama saja dengan mencari kematian. Benar-benar. Mata Zuo Wen dingin saat dia menatap Ala dengan tidak ramah. Ala sedikit takut dengan tatapannya. Matanya berkedip dan dia tidak berani menatap Zuo Wen. Angkat kepalamu dan lihat aku. Beranikah kamu mengatakan lagi apa yang baru saja kamu katakan? Zuo Wen berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kulit kepala Ala mati rasa. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zuo Wen. Jika dia menjawab salah, dia takut akan langsung dibunuh oleh Zuo Wen. Di sana, ada roh jahat tingkat semua. Tapi penguasa itu terlalu kuat. Bahkan Tuan Zuo. Suara Ala semakin melemah. Jelas, Zuo Wen dapat menebak apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Ala berpikir bahwa roh jahat tingkat O-level terlalu kuat untuk dihadapi Zuo Wen. Zuo Wen terkeke dan berkata, itu belum tentu benar. Katakan padaku lokasi roh jahat tingkat tinggi itu. Aku akan pergi dan melihatnya malam ini. Ala tergagap. Akhirnya, di bawah paksaan Zuo Wen, dia akhirnya memberitahunya lokasinya. Dunia kecil ini tidak terlalu besar. Itu adalah surga bagi banyak roh jahat. Di tempat ini, ada banyak roh jahat semua tingkat. Ada juga banyak roh jahat semua tingkat. Selain itu, ada roh jahat lain yang bahkan lebih kuat. Roh jahat ini adalah satu-satunya roh jahat tingkat semua di dunia kecil ini. Ia adalah raja dunia kecil ini. Ia adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Roh jahat tingkatan ini disebut raja jahat oleh banyak roh jahat di dunia kecil ini. Ia adalah raja dunia kecil ini. Raja jahat tinggal di istana raja jahat. Istana raja jahat terletak di tengah dunia kecil ini, di puncak gunung yang hampir mencapai awan. Istana raja jahat adalah tempat paling berbahaya di dunia kecil ini. Tempat itu dijaga ketat. Ada banyak roh jahat yang menjaga sekeliling istana raja jahat. Tidak ada kekurangan roh jahat dari semua level. Ayo pergi, istana raja jahat kita. Zuawan berkata sambil menarik Allah dan bergegas menuju kedalaman kegelapan. Ya Tuhan, Tuan Zuo, aku tidak perlu pergi. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak bisa membantumu, teriak Allah. Anda bisa membantu. Zuawan tersenyum tipis. Kekuatan dewa kabut besar yang besar terkumpul di telapak tangannya. Empat aliran kekuatan dewa terbang keluar dan mendarat di anggota tubuh Allah yang terputus. Dalam sekejap, anggota tubuh Allah tumbuh kembali. Allah juga menyadari bahwa komposisi anggota tubuhnya berbeda dari energi roh jahat. Mereka sebenarnya mengandung kekuatan dewa kabut agung Zuawan yang sangat besar. Anggota tubuhmu telah menyatu dengan pasukan dewa agungku yang besar. Selain energi roh jahat tingkatanmu, kau dapat menahan sebagian besar roh jahat tingkatanmu. Di antara roh-roh jahat tingkatan, kau lah yang layak disebut raja. Inilah keberuntungan yang kujanjikan padamu. Zuawan berkata dengan tenang sambil berlari. Menumbuhkan kembali anggota tubuh roh jahat adalah sesuatu yang dipelajari Zuawan dari Kitab Suci Universal Langit dan Bumi. Kitab Suci Universal Langit dan Bumi dapat merebut kekayaan langit dan bumi. Ia dapat memurnikan energi roh jahat, dan tentu saja, ia juga dapat meniru energi roh jahat untuk memulihkan tubuh mereka. Ini adalah sesuatu yang Zuawan temukan setelah memahami Kitab Suci Universal Langit dan Bumi. Ala menggerakkan anggota tubuhnya dan menampakkan ekspresi gembira. Dia dapat merasakan bahwa anggota tubuh barunya jauh lebih lentur daripada anggota tubuh lamanya. Terlebih lagi, karena kekuatan Dewa Kabut Agung yang terkandung dalam serangannya, serangan Huang Xiaolong mampu menekan roh-roh jahat. Seperti yang dikatakan Zuowen, dia tak terkalahkan di antara roh-roh jahat. Terima kasih, Guru Zuo. Ala sangat gembira. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka ikutlah aku ke Istana Raja Jahat. Jika tidak, aku akan segera mengambil kembali anggota tubuhmu. Kata Zuowen dingin. 3923. Istana Raja Jahat terletak di pusat dunia kecil, di puncak gunung 10 ribu kaki. Ketika Mu Feng dan Ala tiba di kaki gunung 10 ribu kaki, tekanan pada mereka meningkat pesat. Jumlah roh jahat di sekitar mereka tidak terhitung banyaknya. Sekalipun Ala merupakan roh jahat setingkat tetua, yang tingkatannya lebih tinggi dari roh-roh jahat tersebut, ia tak sanggup menahan tatapan penuh nafsu dari sekian banyak roh jahat. Ketika mereka tiba di kaki gunung 10 ribu kaki, roh jahat setingkat tetua dengan kepala manusia dan tubuh ular menghalangi jalan mereka. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Dan apa yang terjadi dengan manusia ini? Roh jahat tingkat tetua itu mengabaikan Zuowen dan menatap Ala dengan dingin. Ekspresi Ala sedikit tidak wajar saat dia buru-buru berkata, orang ini bukan orang biasa. Dia adalah murid keluarga pengusir setan. Aku tidak sengaja menangkapnya dan ingin mempersembahkannya kepada raja jahat. Roh jahat tingkat tetua itu menatap Zuowen dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zuowen adalah murid keluarga pengusir setan. Dunia kecil tempat kita tinggal ini terisolasi dari dunia luar. Sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan seseorang dari keluarga pengusir setan. Keberuntunganmu cukup bagus untuk dapat menangkap manusia seperti itu. Aku akan membawamu menemui raja jahat. Roh jahat tingkat tetua itu langsung setuju. Kemudian, dia berbalik dan menuntun mereka berdua menuju puncak gunung 10 ribu kaki. Zuowen dan Ala saling berpandangan. Mereka berdua terkejut karena semuanya berjalan lancar. Mereka mengira alasan yang tidak masuk akal ini tidak akan dapat diandalkan dan mereka harus bertarung ketika saatnya tiba. Mereka tidak menyangka bahwa roh jahat ini tidak akan meragukannya sama sekali. Gunung 10 ribu kaki itu sangat tinggi, hampir menghubungkan langit dan bumi. Setelah roh jahat tingkat tetua membawa mereka ke gunung, gas hitam di sekitarnya berkumpul dan berubah menjadi naga hitam besar. Roh jahat tingkat tetua memanggil Zuowen dan Ala sebelum melompat ke tubuh naga hitam. Zuowen dan Ala mengikutinya dari dekat. Naga hitam itu tiba-tiba merasakan sakit dan terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu batang dupa, naga hitam itu membawa mereka ke puncak gunung 10 ribu kaki. Puncak gunung 10 ribu kaki sangat luas dan membentang sejauh mata memandang. Di posisi paling tengah, ada istana hitam pekat yang sangat besar. Di sekeliling istana, ada banyak roh jahat tingkat kultifator dengan aura yang sangat kuat yang berpatroli di sekitarnya. Setelah menyapa kapten patroli, dia membawa Zuowen dan Ala ke istana Raja Jahat tanpa halangan apapun. Aula Raja Jahat sangat besar, tetapi di dalam Aula itu, tidak ada satupun roh jahat. Aula itu sangat luas. Aula Raja Jahat adalah wilayah kekuasaan Raja Jahat. Tanpa izin Raja Jahat, tidak ada roh jahat lain yang diizinkan memasuki Aula ini. Jika mereka menerobos masuk tanpa izin dan membuat Raja Jahat marah, mereka pasti akan mati. Pria bertubuh ular itu membawa mereka berdua ke pintu masuk Aula Dalam dan berkata, Raja Jahat sudah mengetahui kedatangan kalian. Dia menunggu kalian di Aula Dalam. Hanya sejauh ini yang bisa saya lakukan. Setelah dia selesai berbicara, roh jahat berkepala manusia dan berbadan ular itu langsung mundur. Di luar Aula, Ala tampak sangat gugup. Ia menatap Zuowen, jelas menunggu keputusannya. Datang. Pada saat ini, sebuah suara bermartabat datang dari dalam Aula. Zuowen dan Ala saling berpandangan. Kemudian, Zuowen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aula Dalam tidak sebesar Aula Luar, tetapi dekorasinya lebih mewah dan megah. Di bagian terdalam Aula, ada tangga emas yang terus naik, dan di ujung tangga terdapat singgah sana yang megah. Pada saat itu, sesosok-sosok agung tengah duduk di singgah sana. Sosok ini ditutupi baju besi hitam pekat, dan wajahnya ditutupi topeng hitam pekat. Mustahil untuk melihat wujud asli orang ini. Zuowen tahu bahwa ini pastilah penguasa istana Raja Jahat, Raja Jahat. Zuowen awalnya berpikir bahwa Raja Jahat harus sama dengan roh-roh jahat lainnya, dan harus memiliki penampilan yang aneh. Namun, dia tidak menyangka bahwa Raja Jahat ini lebih mirip manusia. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya secara spesifik, dari sosoknya saja, dia bisa tahu bahwa dia lebih mirip manusia. Topeng Raja Jahat menutupi wajahnya, dan hanya sepasang mata merah tua, memancarkan cahaya berdarah samar, menatap acuh-ta'acuh ke arah Zuowen dan Allah di depan Aula. Dia menatap Zuowen dengan penuh minat dan berkata kepada Allah, orang ini adalah keturunan dari keluarga pengusir setan yang kamu sebutkan. Seluruh tubuh Allah bergetar saat dia buru-buru menjawab, ya, kekuatan orang ini sangat kuat. Butuh usaha keras bagiku untuk menangkapnya hidup-hidup. Raja Jahat menganggup dan perlahan berdiri. Tiba-tiba dia melambaikan tangan kanannya, dan Zuowen tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke arah Raja Jahat, seperti sepotong besi yang ditarik oleh magnet. Raja Jahat tampaknya tidak peduli dengan Zuowen. Di matanya, manusia ini hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa melawan di depannya? Ketika Zuowen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendarat di singgah sana, wajah Raja Jahat sedikit berubah. Ketika manusia ini berada di dekatnya, dia merasakan kekuatan besar meletus dari tubuh manusia itu. Kekuatan ini sangat aneh, seolah-olah dapat menahan roh jahat mereka. Ledakan. Zuowen langsung meninju, dan pukulan ini mengandung kekuatan penuhnya. Kekuatan Dewa Kabut Besar yang besar mengalir ke tubuh Raja Jahat. Pada saat yang sama, niat pedang jiwa dewa yang mengerikan meledak dari antara alis Zuowen. Niat pedang jiwa dewa yang pekat melonjak dan menyatu, membentuk pedang emas ungu yang sangat besar di udara, dan menebas kepala Raja Jahat. Selain itu, Zuowen juga mengeluarkan cermin sejati tiga api. Tangan kanannya meninju dengan kekuatan penuh, dan tangan kirinya memegang cermin sejati tiga api. Seketika, api merah darah yang tak terbatas menyembur keluar. Raja Jahat menghadapi tinju yang mengerikan di depannya, cermin sejati tiga api di sisi kirinya, dan pedang ungu emas yang sangat besar menebasnya dari atas. Ketika ketiga serangan ini mendarat di tubuh Raja Jahat, suara ledakan yang mengerikan meledak. Terlebih lagi, suara-suara ini terus menerus dan tak henti-hentinya. Mereka bergema dan menyebar di sekitarnya. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Ala yang berdiri di depan pintu istana tercengang melihat pemandangan ini. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Leluhur kecil ini benar-benar punya nyali besar. Dia menyerang Raja Jahat begitu dia tiba. Bukankah dia terlalu berani? Terlebih lagi, dengan keributan yang begitu keras, mungkin menarik perhatian roh-roh jahat di luar istana Raja Jahat. Seperti yang Ala duga, saat ledakan terjadi, banyak roh-roh jahat di luar istana Raja Jahat menghentikan aksi mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke istana Raja Jahat. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Akan tetapi, Ala telah meremehkan kemampuan menghalau Raja Jahat. Meskipun roh-roh jahat ini bingung dengan ledakan di istana Raja Jahat, mereka mungkin menduga bahwa semacam pertempuran tengah terjadi di dalam. Namun, mereka takut dengan aura Raja Jahat. Tanpa izin Raja Jahat, mereka tidak akan berani melangkah setengah langkah ke istana Raja Jahat. Paling-paling, mereka akan menjaga gunung ini untuk Raja Jahat. Oleh karena itu, roh-roh jahat tidak akan memasuki istana Raja Jahat. 3924 Sebagian besar baju zirah di permukaan tubuh Raja Jahat telah hancur, bahkan setengah topeng di wajahnya telah hancur, menampakkan wajahnya yang buas. Wajah Raja sesat itu bukan wajah manusia, tetapi ditutupi sisik hijau yang tampak seperti sisik ular. Matanya merah, dan dia tampak sangat aneh. Poci. Raja heretik berdiri dengan susah payah, tetapi dia masih memuntahkan setegup darah. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap manusia yang duduk di singgah sana dengan tak percaya. Ala juga terkejut. Kapan Zuowen menjadi begitu kuat? Bahkan Raja Jahat pun terluka parah olehnya. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa kultivasi dan kekuatan Zuowen terus berubah selama proses pemurnian roh iblis. Selain itu, kekuatan ilahi Grand Miss yang besar di tubuhnya sangat efektif dalam menahan roh iblis, serta senjata astral level 4, cermin sejati tiga api, di tubuhnya. Dikombinasikan dengan serangan diam-diam, Zuowen telah melukai Raja Jahat dengan parah. Seperti yang diharapkan. Bajingan kau, kau dan manusia itu mencoba menipuku. Raja heretik menatap Ala di belakangnya dan menjadi marah. Dia segera mengetahui detailnya, dan sambil meraung, dia bergegas menuju Ala. Ekspresi Ala berubah drastis, dan dia melarikan diri dengan panik. Sayangnya, kecepatan Raja Jahat jauh lebih cepat darinya, dan dia dengan cepat menyusulnya. Namun, pada saat ini, cermin perunggu yang pecah muncul di depan Ala, menghalangi serangan Raja Sesat. Api darah yang mengerikan menyembur keluar, berubah menjadi lautan api yang tak berujung, dan langsung menelan Raja Jahat. Sang Raja Sesat mengerang dan terus mundur, nyaris tidak dapat memadamkan api darah yang tak berujung di sekujur tubuhnya. Saat dia mundur, pedang ungu emas yang sangat besar menebas ke bawah. Ekspresi Raja Sesat berubah sedikit, dan dia buru-buru memblokir serangan itu. Dentang. Tanah di bawah kaki Raja Sesat itu amblas beberapa Zhang, memperlihatkan betapa mengerikannya pedang ini. Zuawan melangkah keluar dari singgah sana bagaikan hantu, dan langsung muncul di belakang Raja Jahat. Tinjunya seperti bola meriam, dan menghantam punggung Raja Jahat. Raja Jahat itu memuntahkan seteguk darah, dan baju besi yang rusak di punggungnya langsung hancur menjadi debu. Jejak tinju yang mengerikan tertinggal di tubuhnya. Poci. Sang Raja Sesat terbang maju dan menabrak singgah sana, menghancurkan singgah sana beserta tangga yang terhubung dengannya hingga berkeping-keping. Bunuh dia saat dia terjatuh. Zuawan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan, dan dia tampak menakutkan seperti dewa. Tiba-tiba, Zuawan dan Raja Jahat terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, Raja Jahat berhasil diredam sepenuhnya oleh Zuawan. Bagaimanapun, dia ceroboh pada awalnya dan tidak menganggap serius Zuawan. Oleh karena itu, dia memberi Zuawan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam dan melukainya dengan parah. Sekarang, dia hanya sedikit lebih kuat dari Allah, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zuawan. Wah! Raja Jahat sekali lagi diterbangkan oleh Zuawan, dan baju besi di tubuhnya hampir hancur seluruhnya. Sang Raja Jahat meraung, suaranya dipenuhi perasaan aneh. Detik berikutnya, Zuawan mendapati bahwa banyak roh jahat yang menunggu perintah di Aula Raja Jahat kini menyerbu ke Aula itu bagaikan gelombang pasang. Ala, tutup pintu lorong. Zuawan berteriak dan sekali lagi menyerbu ke arah Raja Jahat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan meninju Raja Jahat. Garis-garis pedang jiwa ilahi meledak dengan pedang ki yang mengerikan yang meluap dan mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Raja Jahat dipukuli sampai muntah darah setiap kali. Jumlah serangan yang bisa dia tangkal semakin berkurang, seolah-olah dia akan dibunuh oleh Zuawan kapan saja. Gerakannya juga semakin lambat. Setelah mendengar kata-kata Zuawan, Ala segera menyadari bahayanya dan segera menutup pintu Aula besar dan menguncinya. Ledakan. 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 Saat Ala mengunci pintu Aula, suara ledakan dahsyat terdengar dari luar Aula. Seolah-olah serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir pintu Aula. Ala bersandar di pintu Aula dan merasakan getaran pintu Aula yang hebat. Wajahnya menjadi sangat pucat. Sialan, kali ini aku akan mati karena orang ini. Kenapa dia harus datang ke Aula Raja Jahat? Bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika roh-roh jahat ini mendobrak pintu Aula, bagaimana mungkin kita masih hidup? Ala mengumpat dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah sosok jatuh dari kejauhan dan menghantam bagian tengah Aula. Ala menoleh dan tertegun saat mendapati sosok itu adalah Raja Jahat. Pada saat ini, Raja Jahat bumi hanya dapat digambarkan dengan kata, menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah mengalir keluar. Seluruh tubuhnya berkedut hebat. Wah! Sosok itu perlahan turun dari langit dan menginjak tubuh Raja Jahat. Dia berkata dengan dingin, biarkan roh-roh jahat di luar Aula pergi. Mata Raja Jahat masih dipenuhi rasa takut, tetapi lebih banyak kekejaman. Dia berkata, Hehe, kamu datang ke sini untuk Raja ini, kan? Karena Raja ini akan mati cepat atau lambat, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Setelah mengatakan itu, Raja Jahat sekali lagi mengeluarkan teriakan melengking. Setelah beberapa saat, suara benturan di luar pintu Aula menjadi semakin menakutkan. Pintu Aula berada di ambang kehancuran, seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuanku, pintu Aula ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Wajah ala pucat pasi saat dia gemetar dan berkata. Zuawan juga memperhatikan bahwa retakan tebal mulai muncul di pintu Aula. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pintu itu akan hancur total. Hehe, biarkan aku pergi, mungkin aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Raja Jahat mencibir dan berkata. Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menginjak kepala Raja Jahat untuk segera membungkamnya. Ala, ikuti aku ke dunia besar. Tatapan mata Zuawan serius. Dengan lambayan lengan bajunya, pusaran air tiba-tiba muncul di depannya. Tuan Zuo, apakah kita benar-benar akan aman jika bersembunyi di duniamu yang agung? Ala bertanya dengan hati-hati. Aku tidak yakin. Mari kita coba dulu. Mungkin itu akan efektif. Mata Zuawan berkedip. Ala. Pada akhirnya, Ala memasuki dunia besar karena ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Setelah Ala memasuki dunia besar, Zuawan juga memasuki dunia besar dengan Raja Jahat di tangannya. Dunia besar itu berubah menjadi debu yang sangat halus dan jatuh di tepi pintu Aula. Ledakan. Pada saat yang sama, pintu Aula runtuh sepenuhnya. Satu demi satu, roh-roh jahat dengan Aula yang mengerikan menyerbu ke dalam Aula. Dalam sekejap, Aula dalam dipenuhi roh jahat. Roh-roh jahat ini tentu saja tidak melihat Zuawan, Raja Jahat, dan dua orang lainnya di Aula. Mereka hanya melihat kekacauan di Aula. Saat pintu Aula hancur, setitik debu bercampur dengan setitik debu lainnya secara sadar melayang keluar dari Aula Raja Jahat. Itu masih sangat hati-hati. Raja Jahat sudah pergi. Mereka berdua juga sudah pergi. Roh jahat berkepala manusia berbadan ular yang membawa Zuawan menemui Raja Jahat berteriak marah sambil menatap dingin. Mereka pasti bersembunyi di sekitar Aula Raja Jahat. Seratus mata jahatku bisa menemukan mereka. Roh jahat dengan bola mata aneh di sekujur tubuhnya berkata dengan suara rendah dan teredam. Mata jahat, cepat temukan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Raja Jahat, aku khawatir itu akan merepotkan. Roh jahat berkepala manusia dan bertubuh ular itu berkata dengan cemas. Xie Yan menganggupkan kepalanya. Setelah itu, bola mata yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, menutupi langit di atas Aula Raja Jahat. Garis-garis cahaya merah darah melesat keluar dari bola mata, langsung menyelimuti seluruh Aula Raja Jahat. Setiap sudut Aula Raja Jahat, bahkan titik-titik debu yang berterbangan, berada di bawah pengawasan mata-mata jahat ini. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, salah satu bola mata berputar dan mengarahkan pupilnya ke pintu masuk Aula Raja Jahat. Di sana, setitik debu yang tidak mencolok melayang keluar dari Aula dengan sangat teratur. Aku melihat mereka. Mereka ada di titik debu di luar Aula. Ikuti aku. 3925 Di dunia luar, Zuawan terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi di luar. Ketika mata jahat menggunakan teknik rahasia untuk mencari kuil Raja Jahat, Zuawan tiba-tiba merasa gelisah. Kemudian, ia menemukan bahwa roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular telah membawa sekelompok besar roh jahat keluar dari kuil Raja Jahat. Oh tidak, aku ketahuan. Zuawan tahu ada yang tidak beres. Dia bergegas keluar dari dunia luar dan menggunakan teknik gerakannya untuk segera melarikan diri menuruni gunung. Hentikan manusia ini. Roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular itu melihat Zuawan berlari menjauh dan berteriak. Tiba-tiba, roh-roh jahat yang berdesakan di sekitar gunung itu menyerbu ke arah Zuawan seperti orang gila. Enyah. Mata Zuawan tampak suram. Dia menggunakan teknik gerakannya dan menyerang dengan sekuat tenaga, membunuh semua roh jahat yang menghalangi jalannya. Namun, ada terlalu banyak roh jahat dan mereka tetap menghalangi kemajuan Zuawan. Melihat roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular itu menuntun segerombolan roh jahat semakin dekat, Zuawan tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia akan terperangkap sepenuhnya oleh roh-roh jahat ini dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ala, cepat keluar dari sini. Zuawan tidak ragu-ragu dan menarik keluar Ala, yang masih bersembunyi di dunia luar. Begitu Ala keluar, dia melepaskan auranya. Seketika, sebagian besar roh jahat di depannya minggir dan menatap Ala dengan ketakutan. Pada saat ini, tekanan pada Zuawan terangkat dan dia berkata kepada Ala, ikuti aku. Setelah berkata demikian, Zuawan menggunakan teknik gerakan Grand Miss dan berubah menjadi petir ungu, melesat keluar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ala mengikutinya dari dekat, tetapi setelah beberapa saat, dia mendapati Zuawan telah meninggalkannya agak jauh. Suara mendesing. Bayangan umu itu berkelebat dan muncul di hadapan Ala lagi. Ala melihat sebuah tangan terjulur dari bayangan umu itu dan menarik Ala, lalu menghilang di tempat itu lagi. Dengan penekanan aura Ala, sebagian besar roh jahat mundur, tidak berani mendekati Zuawan. Tanpa halangan dari roh-roh jahat, Zuawan langsung menjauh dari roh-roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular itu dan segera mengibaskan mereka. Ketika Zuawan kembali ke lembah retakan besar, dia akhirnya menghela nafas lega. Tuan Zuo, kau sangat ganas. Kau bahkan membunuh Raja jahat. Ala mengacungkan jempol, memuji Zuawan tanpa henti. Hatinya yang penuh penghormatan bagaikan sungai yang mengalir deras. Ara, kamu bebas, kamu bisa pergi sekarang. Zuawan menatap Ala dan berkata. Ala tertegun, lalu menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Tanpa disadari, ia mulai terbiasa dengan perasaan mengikuti pemuda ini. Terutama saat harus menipu berbagai roh jahat, dan akhirnya, menipu Balai Raja jahat. Ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah ia lakukan seumur hidupnya. Namun, setelah mengikuti pemuda itu selama lebih dari sepuluh hari, ia telah melakukan semua hal yang sebelumnya tidak pernah berani ia pikirkan. Ia justru berani merasakan kegembiraan dan kesenangan di dalam hatinya. Apa? Apakah kamu tidak pergi? Zuowen memandang Ala yang belum pergi dengan heran. Ala membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen dan berkata, Tuan Zuowen, saya berharap Anda memiliki masa depan yang cerah dan cemerlang. Setelah berkata demikian, Ala pergi tanpa menoleh ke belakang. Ala, aku juga mendoakan kamu agar cepat naik daun dan mencapai puncak. Zuowen bergumam pelan sambil melihat sosok Ala yang pergi. Setelah mengatakan itu, dia menemukan tempat terpencil dan memasuki dunia besar. Di tepi danau pusat dunia besar, Raja jahat dipenjara dan jatuh ke pantai dalam keadaan menyedihkan. Di sekeliling Raja jahat ada tiga pedang dewa yang terus-menerus mengawasinya. Wah, kemampuan pemulihan Raja jahat agak menakutkan. Dia hampir lepas dari segelmu. Xiaohei bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi serius. Zuowen mengangguk. Dia juga menyadari bahwa segel pada tubuh Raja jahat telah banyak meredup. Raja jahat sesuai dengan namanya sebagai roh jahat. Kemampuan pemulihannya jauh lebih kuat daripada roh jahat lainnya. Manusia, akulah Raja dunia ini. Jika kau melepaskanku, aku akan melupakan masa lalu. Kata Raja jahat dengan dingin. Zuowen mencibir dan berkata, kamu sekarang adalah makananku. Aku tidak akan melepaskan makanan yang ada di depan mulutku. Melihat senyum di wajah Zuowen, jantung Raja jahat berdebar kencang. Apa yang salah dengan manusia ini? Mengapa dia memperlakukannya seperti makanan? Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pemuda di depannya telah tiba di depannya dan mencengkram kepalanya dengan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dalam otaknya. Pupil mata Raja jahat mengecil. Ia merasakan bahwa energi dan struktur dalam tubuhnya secara bertahap disempurnakan oleh kekuatan aneh ini. Kau, kau sedang memurnikan aku. Bajingan. Raja jahat itu sangat marah. Kekuatan jahat dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Of. Zuowen terkena kekuatan ini dan memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi kebencian. Dia mengabaikan serangan balik itu dan mulai memurnikan Raja jahat dengan panik. Xiao Hei menatap Zuowen dengan cemas, yang sedang memuntahkan darah dan memurnikan pada saat yang sama. Dia benar-benar khawatir Zuowen akan terbunuh oleh serangan balik dari Raja jahat. Untungnya, setelah beberapa saat, Raja jahat mulai melemah. Serangan baliknya juga melemah. Kondisi Zuowen juga membaik. Xiao Hei merasa lega. Saat fajar tiba, Zuowen baru memurnikan sepersepuluh energi Raja jahat. Harus dikatakan bahwa energi Raja jahat sangat murni. Jauh di atas roh jahat. Kultivasi Zuowen telah meningkat pesat. Dia tidak jauh dari terobosan. Zuowen tidak melanjutkan pemurniannya. Sebaliknya, dia meninggalkan dunia luar dan kembali ke istana. Dalam sepuluh hari yang tersisa, persaingan di dunia kecil akan semakin ketat. Zuowen harus menjaga istana pada siang hari. Selama sembilan hari berikutnya, Zuowen menjaga istana di siang hari dan dengan panik memurnikan Raja jahat di malam hari. Kultivasinya terus meningkat, dan auranya menjadi semakin kuat. Akhirnya, pada hari ke-10, Zuowen, yang berada di dunia luar, telah sepenuhnya memurnikan Raja jahat dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Auranya juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Suara mengerikan seperti guntur meledak dari tubuh Zuowen. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan cukup energi. Aku akan segera menerobos. Mata Zuowen berbinar-binar. Dia perlahan berjalan keluar dari dunia luar dan menjauh dari lembah rift besar. Dia punya firasat bahwa terobosannya menuju perubahan yin yang akan sangat mengerikan. Jika dia terlalu dekat dengan lembah rift besar, dia takut hal itu akan memengaruhi Ziling, Li Xinbing, dan yang lainnya. Zuowen juga menyadari bahwa saat dia berlari dalam kegelapan, roh-roh jahat di sekitarnya menjauhinya. Mereka mungkin merasakan aura mengerikan yang samar-samar keluar dari tubuhnya. Ayo pergi ke gunung sepuluh ribu kaki. Zuowen menyeringai. Ia teringat saat ia dikejar oleh roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular. Ia akan segera menerobos, dan sudah waktunya untuk membalas budi mereka. Ketika Zuowen tiba di gunung sepuluh ribu kaki, ia langsung ditemukan oleh roh jahat yang berpatroli di kaki gunung. Manusia, beraninya kau. Setelah menculik raja jahat, kau masih punya muka untuk kembali ke gunung sepuluh ribu kaki. Roh jahat itu langsung mengenali Zuowen. Tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, tiga lubang hitam besar muncul di langit di atas gunung sepuluh ribu kaki. Masing-masing lubang hitam mengandung sejumlah besar energi yang mengerikan. Roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular, yang hendak menyerbu ke depan dan membunuh Zuowen, membeku saat dia menatap lubang hitam di langit dengan ketakutan. Beranikah kau mengalami kesengsaraan di gunung sepuluh ribu kaki kami? Kau sedang mencari kematian. Ekspresi roh jahat berwajah manusia dan bertubuh ular itu sedikit berubah. Ia mengeluarkan desisan tajam. Seketika, banyak roh jahat di pegunungan menyerbu berkelompok, membombardir Zuowen. Pada saat yang sama, ketiga lubang hitam itu melepaskan energi kesengsaraan yang sangat mengerikan yang mendarat pada roh-roh jahat. Seketika, banyak roh jahat yang hancur berkeping-keping. Zuowen menggunakan teknik gerakannya dan menghindari serangan seperti ikan di air. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan energi ungu mengembun menjadi bintang yang menembus roh jahat. Zuowen perlahan melangkah menuju gunung sepuluh ribu kaki. Bencana demi bencana datang sili berganti, menyebabkan gunung sepuluh ribu kaki berguncang hebat. Kemanapun bencana berlalu, roh-roh jahat akan lenyap. Ketika cobaan-cobaan ini menimpa tubuh Zuowen satu demi satu, Zuowen menemukan bahwa cobaan-cobaan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, cobaan-cobaan itu terus-menerus melunakan dan memperkuat tubuhnya. Zuowen tahu bahwa ini disebabkan oleh teknik primordial-primordial. Semakin dia mengolah teknik ini, semakin lemah energi kesengsaraan dan semakin bermanfaat. Tentu saja, ini hanya untuknya. Bagi makhluk hidup lainnya, ini adalah bencana. Ketika Zuowen mencapai puncak gunung sepuluh ribu gunung, sebagian besar roh jahat di gunung sepuluh ribu gunung telah lenyap begitu saja karena malapetaka yang menimpa Zuowen. Olah raja jahat di puncak gunung juga telah hancur karena malapetaka tersebut. Zuowen meraung ke langit saat auranya mencapai puncaknya. Ia melesat ke langit dan mengaduk-aduk awan. Bahkan langit pun berubah warna. Kekuatan kelima elemen dalam tubuhnya berubah menjadi lima kekuatan berwarna berbeda yang melesat ke langit dan menyatu, berubah menjadi sebuah cincin yang sangat besar. Kelima warna pada permukaan cincin itu perlahan-lahan menyatu dan berputar terus-menerus. Akhirnya, cincin itu berubah menjadi dua warna, hitam dan putih. Cincin itu pun menjadi gambar melingkar. Ini adalah gambar yin yang, simbol seorang kultifator alam transformasi yin yang. Hmm, diagram yin yang saya tampaknya sedikit berbeda. Zuowen menyipitkan matanya. Ia melihat diagram yin yang di langit dan menyadari bahwa warna hitam dan putih dalam diagram yin yang saling terkait. Kemudian, keduanya tiba-tiba terpisah dan mendarat di kedua sisinya, berubah menjadi dua sosok, satu hitam dan satu putih. Wajah kedua sosok itu kabur, tetapi sosok dan pakaian mereka sama persis dengan Zuowen. Teknik primordial-primordial memang teknik yang tak tertandingi. Ketika seseorang mencapai tahap transformasi dewa void, dewa void yang terbentuk sudah berbeda dari kultifator normal. Jika berbicara mengenai transformasi yin yang, yang ada bukan lagi gambaran yin yang, melainkan dewa yin dan dewa yang. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi pencerahan. Karakteristik transformasi yin yangnya bukanlah diagram yin yang biasa, tetapi roh yin yang. Dewa yin adalah dewa kekosongan. Ia bahkan lebih halus daripada hantu dan roh. Ia sulit dideteksi dengan indera ketuhanan seseorang, dan ia adalah klon terbaik untuk pengintaian jarak jauh. Dewa yang adalah dewa padat. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat. Bahkan seorang kultifator alam transformasi domain dewa akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Dengan satu pikiran, dewa yin hitam Zuowen di sebelah kirinya berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan kegelapan. Dalam sekejap mata, bayangan itu berada ribuan mil jauhnya. Begitu sunyi sehingga bahkan roh-roh jahat dengan indera tajam pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Suara mendesing. Ketika dewa yin kembali, ia berubah menjadi diagram yin yang dan menyatu dengan tubuh Zuowen. Dengan dewa yin, aku bisa memasuki zona suci Hongwu dan menemukan keberadaan master sekte tanpa memberitahu siapapun. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa setelah mencapai alam transformasi yin yang awal, ia segera menemui hambatan. Tidak peduli berapa banyak roh jahat yang ia perbaiki, ia tidak dapat maju lebih jauh. Hal ini dikarenakan teknik primordial-primordial miliknya belum lengkap. Dia hanya bisa berkultivasi hingga transformasi enam penghancur surga transformasi yin yang. Jika dia ingin maju ke alam yang lebih tinggi, dia harus mengubah metode kultivasinya atau menemukan batu primordial-primordial yang tersisa untuk memperoleh teknik primordial-primordial yang tersisa. Zuowen telah merasakan kekuatan teknik primordial-primordial. Tentu saja, dia tidak dapat mengubah metode kultivasinya. Setelah bergabung dengan Hongu Seng Zon dan menemukan keberadaan Sekte Master, aku harus berangkat ke Gua Awal Mutlak di Gunung Bintang Jatuh untuk mencari batu primordial-primordial kedua. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia memperoleh kunci batu primordial-primordial di Sekte Ascension, dia telah membuka peta. Peta tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa batu primordial-primordial kedua berada di Gua Awal Mutlak di Gunung Bintang Jatuh. Gunung Bintang Jatuh berada di Distrik Master Li Yuan. Konon katanya tempat itu sangat berbahaya. Jika dia ingin masuk, dia harus benar-benar siap. Ketika Zuowen meninggalkan Gunung 10.000 Kaki dan kembali ke istana di Lembah Rif Besar, langit sudah cerah. Ada juga sekelompok tamu tak diundang di Grid Rif Valley. Zuowen berdiri diam di pintu masuk istana. Dia menatap dingin ke arah dua kelompok orang yang muncul di depan istana. Kedua kelompok orang itu luar biasa. Zuowen pernah melihat pemimpin salah satu kelompok sebelumnya. Dia adalah Chang Junda. Di samping Chang Junda, ada seorang gadis muda yang memegang pedang suci. Dia berdiri diam di belakangnya. Ketika Chang Junda pertama kali datang ke tim negara bagian Wukang, dia mencoba mengintimidasi ke Sinjue. Dapat dikatakan bahwa dia sangat sombong. Pemimpin kelompok lainnya adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Matanya penuh dengan kebrutalan dan keganasan. Tubuhnya dipenuhi aura yang menakutkan. Aura orang ini tidak lebih lemah dari Chang Junda. Dia mungkin juga seorang jenius luar biasa di tahap tengah alam transformasi Yin Yang. Li Xinbing, Zi Ling, dan yang lainnya berdiri di belakang Zuowen. Mereka menatap dengan gugup ke arah dua kelompok orang di depan istana. Wang Wenhong, Chang Junda, dan Ming Ying Wu. Ketiga kandidat unggulan untuk uji coba ini berkumpul di sini. Ini benar-benar, Li Xinbing bergumam sendiri karena terkejut. Selain itu, Zuowen juga melihat Wang Wenhong di antara dua kelompok orang tersebut. Pada saat ini, Wang Wenhong menatapnya dengan dingin. Seolah-olah dia akan menelannya hidup-hidup. Wang Wenhong, bukankah kamu sudah belajar dari kesalahanmu terakhir kali? Apakah kamu di sini untuk mati? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Wang Wenhong sangat marah dan berkata, Zuowen, jangan terlalu sombong. Aku ceroboh terakhir kali dan kalah darimu. Tapi kali ini, kau sudah mati. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau berada di tim Kesinjue sebelum kita memasuki tempat uji coba, kan? Karena kamu masih hidup, di mana Kesinjue? Chang Junda menatap Zuowen dan tiba-tiba bertanya. Aku membunuhnya. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian sudah mengumpulkan begitu banyak orang di sini, pasti ada sesuatu yang kalian perlu bantuanku, kan? Pria dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan dingin, ada sesuatu yang benar-benar kami perlukan bantuanmu. Aku mendengar dari saudara Wang bahwa kamu memiliki dua senjata astral. Bagaimana kalau begini? Serahkan dua senjata astral itu dan keluar dari istana ini. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Chang Junda mengangkat alisnya dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia menatap Zuowen. Jelas, dia punya ide yang sama. 3927. Sepertinya teman ini tidak berniat menyerahkan dua senjata astral padanya. Tatapan mata Chang Junda dingin saat dia melangkah maju perlahan. Wang Wenhong dan Ming Yingu juga melepaskan aura kuat untuk menekan Zuowen. Zuowen, kamu tidak punya jalan keluar. Baik saudara Chang maupun saudara Ming, mereka berdua memiliki senjata astral tingkat empat. Dengan kerja sama kita bertiga, kau tidak akan sebanding dengan kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan senjata astral itu padamu, lalu lumpuhkan kultifasimu sendiri. Berlututlah di hadapanku dan minta maaf, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, kau akan mati tanpa diragukan lagi. Wang Wenhong menatap Zuowen dengan tatapan muram. Dia menyeringai dan tertawa puas. Zuowen menatap Wang Wenhong dengan dingin dan mencibir, seorang pecundang seperti mu punya hak untuk pamer di hadapanku. Dulu, siapakah yang seperti anjing liar, yang terus berlari menyelamatkan diri dan terus melarikan diri. Wajah Wang Wenhong tiba-tiba berubah jelek, tetapi dia cukup cerdik dan tidak kehilangan akal karena marah. Dia berkata, hari ini berbeda dari masa lalu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami bertiga? Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Majulah dan bertarunglah, kalian bertiga bersama-sama. Zuowen melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ribuan mil ke angkasa. Ia menatap dingin ke arah Wang Wenhong, Chang Junda, dan Ming Ying Wu. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah tekanan tiga jenius inti, Zuowen tidak hanya tidak mundur, tetapi juga ingin bertarung satu lawan tiga. Dia memang sombong. Wajah Ziling, Li Xinbing, dan yang lainnya sedikit berubah. Mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, mereka masih sangat percaya pada Zuowen. Namun sekarang, itu adalah pertarungan tiga lawan satu, dan Chang Junda dan Ming Ying Wu sama-sama memiliki senjata astral tingkat empat. Dalam pertarungan ini, peluang Zuowen untuk menang benar-benar tidak tinggi. Keberanian orang ini luar biasa. Sayang sekali, dia akan jatuh di sini. Gadis yang memegang pedang melirik Zuowen dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia tahu betapa mengerikannya Chang Junda dan dua orang lainnya. Zuowen jelas bukan tandingan mereka. Chang Junda dan anggota tim Ming Ying Wu lainnya juga mencibir. Mereka merasa bahwa Zuowen melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari kematiannya sendiri. Saya mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani melawan satu lawan tiga. Sambil berbicara Chang Junda mengeluarkan patung kayu rusak dari cincin rohnya. Patung kayu ini seukuran telapak tangan dan berbentuk seperti Buddha yang sedang duduk di atas teratai. Namun, ukiran kayu itu rusak. Sang Buddha kehilangan lengan dan kakinya. Pandangan Zuowen tertuju pada patung Buddha kayu itu. Ia bisa merasakan aura yang menakutkan dan mengancam dari patung Buddha kayu itu. Prajurit astral tingkat empat. Zuowen mengerutkan kening dan bertanya sebagai jawaban. Ini adalah Buddha kursi teratai senjata astral tingkat empat yang diberikan kepadaku oleh sekteku. Chang Junda memegang patung Buddha kayu di tangannya, berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, Ming Ying Wu mengeluarkan tombak yang patah menjadi dua. Permukaan tombak ini berlumuran darah. Jelas itu adalah senjata yang telah melalui ratusan pertempuran. Aura mengerikan dan ganas tiba-tiba keluar dari tombak itu dan memenuhi ruang di sekitarnya. Senjata astral tingkat empat, naga, piton, tombak besar. Ming Ying Wu mengjilat bibirnya. Tatapan mata Zuowen tertuju pada Wang Wenhong. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum mengejek saat dia berkata, Saudara Wang, mereka berdua telah mengeluarkan senjata astral tingkat empat. Bagaimana dengan milikmu? Wang Wenhong sangat marah. Orang ini sengaja mempermalukannya. Bukankah senjata astral tingkat empat miliknya dirampas oleh bajingan sepertimu? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Ayo bertarung. Niat membunuh Ming Ying Wu meluap. Sambil memegang tombak besar naga piton, dia melompat keluar dan menyerang Zuowen. Tangan kanan Ming Ying Wu tiba-tiba melambai, dan tombak naga piton besar meledak dengan lautan darah yang tak berujung. Di dalam lautan darah, banyak ular piton berwarna darah melonjak keluar dengan ganas. Terlebih lagi, di tengah lautan ular piton darah yang tak berujung, seekor naga darah raksasa yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi melompat keluar. Membawa serta hujan darah yang tak berujung, ia terbang menuju Zuowen. Bau darah memenuhi udara, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Chang Junda tetap tenang dan kalem saat ia juga terbang keluar. Ia mengeluarkan patung Buddha kayu di tangannya. Seketika, gelombang nyanyian Buddha keluar dari patung kayu itu. Diiringi dengan nyanyian Buddha yang husuk, ada juga cahaya kemasan yang menyala-nyala. Cahaya kemasan ini membumbung tinggi ke langit, menampakkan Buddha setinggi 3000 Zhang yang duduk tegak di udara. Hantu Buddha ini sama dengan patung Buddha kayu, yang duduk tegak di atas tempat duduk teratai. Akan tetapi, patung itu kehilangan lengan dan kaki, sehingga tampak agak aneh. Tatapan mata Wang Wenhong berkedip saat dia diam-diam mengikuti dari belakang. Dia tidak memiliki senjata astral tingkat 4, jadi wajar saja dia tidak bisa maju bersamaan dengan Chang Junda dan Ming Ying Wu. Itu sama saja dengan mencari kematian. Ekspresi Zuowen tenang. Dia perlahan mengeluarkan cermin sejati tiga api dari dunia luar dan melemparkannya dengan tangan kanannya. Seketika, cermin sejati tiga api meledak dengan api berwarna darah yang tak berujung. Di atas kehampaan, gunung-gunung api berwarna darah yang membara mengembun satu demi satu. Gunung-gunung melesat di angkasa dan menghujani Buddha yang sedang duduk di atas teratai dan tombak besar naga piton dengan gemilang. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah yang tak berujung, cahaya Buddha, dan cahaya api meledak dari sembilan langit. Semua jenis kemegahan yang berbeda meledak dengan liar di langit, saling terkait satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Tatapan Chang Junda dan Ming Ying Wu tampak serius. Dua senjata astral yang mereka keluarkan sebenarnya tidak mampu memperoleh keuntungan yang luar biasa. Mereka hanya berhasil menang tipis. Kalian berdua, senjata astral anak ini seharusnya sudah mencapai puncak peringkat empat. Jika kalian ingin mengandalkan senjata astral untuk sepenuhnya menekannya, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk menang. Cara terbaik adalah kita bertiga bekerja sama dan melenyapkan anak ini. Wang Wenhong bergegas ke samping mereka berdua dan membuka mulutnya untuk memberi saran. Dia pernah bertarung dengan Zua Wen dan menderita kekalahan. Dia tahu betapa mengerikannya cermin sejati tiga api di tangan Zua Wen. Baiklah. Kita bertiga akan bergabung dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kita akan segera melenyapkan anak ini. Chang Junda dan Ming Ying Wu setuju dengan usulan Wang Wenhong. Ketiganya bergegas keluar dari tiga arah yang berbeda, menutup semua rute pelarian Zua Wen dan menyerang Zua Wen dengan sekuat tenaga. Diagram Yin yang tergantung tinggi di atas mereka bertiga, dan Aura Gaga berani meledak darinya tanpa hambatan. Tatapan mata Zua Wen tenang. Melihat tiga orang yang bergegas mendekat, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Energi Yin yang dalam tubuhnya melonjak keluar bagaikan air pasang, mengalir deras ke atas kepalanya dan berubah menjadi diagram Yin Yang yang besar. Diagram Yin yang milik Zua Wen lebih besar dari milik Wang Wenhong, Chang Junda, dan Ming Ying Wu, dan auranya bahkan lebih mengerikan. Hal ini karena diagram Yin yang miliknya disebut Dewa Yin Yang. Dewa Matahari. Zua Wen berbisik pelan. Diagram Yin yang di atas kepalanya terbagi menjadi dua sosok, satu hitam dan satu putih. Sosok putih itu memasuki tubuh Zua Wen. Tiba-tiba, tubuh Zua Wen meletus dengan cahaya putih yang menyala-nyala, seperti matahari terbit. Zua Wen dapat merasakan bahwa setelah menyatu dengan Dewa Matahari, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ketangguhan yang tak terbayangkan. Mati. Wang Wenhong adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Dia menghantamkan telapak tangan kanannya ke bawah, dan energi Yin Yang yang mengerikan berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang begelombang dan miring ke bawah. Tatapan mata Zua Wen tenang. Tiba-tiba dia melancarkan pukulan, menghantam telapak tangan Wang Wenhong. Wang Wenhong tidak percaya, kekuatan telapak tangannya yang melonjak hancur total oleh Zua Wen. Kemudian, kekuatan tinju yang mengerikan menghantam telapak tangan kanannya. Tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan. Wang Wenhong memuntahkan darah dan berteriak saat tubuhnya terlempar. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Zua Wen kali ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hanya dengan satu gerakan saja sudah cukup untuk melukainya. Segera, Wang Wenhong mengerti bahwa kekuatan Zua Wen bukan lagi kekuatan lima elemen, tetapi kekuatan Yin dan Yang yang lebih maju. Dia berhasil menembus perubahan Yin Yang. Namun, dia baru berada di tahap awal perubahan Yin Yang. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Wang Wenhong berteriak tak percaya. Saat Wang Wenhong terlempar oleh Zua Wen, Chang Junda dan Ming Ying Wu tiba dalam sekejap dan menyerang pada saat yang sama. Dua pukulan mengerikan menghantam, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Jelas terlihat betapa mengerikan serangan mereka. Di sisi lain, Zua Wen berdiri dengan tenang di tempat yang sama dan melancarkan dua pukulan tanpa tergesa-gesa. Ia bertukar pukulan dengan Chang Junda dan Ming Ying Wu. Ledakan-ledakan. Kekuatan tinjunya terlalu mengerikan. Kemanapun tinjunya lewat, ruang meledak, dan lubang hitam terus-menerus menimbulkan malapetaka di sekitarnya. Yang paling banyak. Ketika keempat pukulan itu bertabrakan, Zua Wen melayang di udara setenang gunung tai. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Pupil mata Chang Junda dan Ming Ying Wu mengecil seukuran jarum. Tidak hanya pukulan mereka yang patah, tetapi tangan kanan mereka juga terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan itu. Darah berceceran di mana-mana. Wah! Chang Junda dan Ming Ying Wu jatuh ke tanah pada saat yang sama. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat kejadian itu dengan tidak percaya. Chang Junda, Wang Wen Hong, dan Ming Ying Wu adalah tiga jenius terkuat dalam uji coba ini. Mereka adalah kontestan unggulan. Mereka bertiga dapat dengan mudah menghancurkan sebagian besar prajurit dalam ujian itu. Dan sekarang, Zuo Wen berhasil melukai ketiga jenius itu dengan parah hanya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Saudara Zuo sangat kuat, seru ziling dengan heran. Kapan dia berhasil menembus perubahan Yin Yang? Li Xinbing bergumam sendiri karena terkejut. Jika dia ingat dengan benar, saat pertama kali bertemu Zuo Wen, dia masih dalam tahap akhir perubahan lima elemen. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai transformasi Yin Yang. Kecepatan kultifasinya terlalu cepat. Zuo Wen perlahan turun dari kehampaan dan menatap Chang Junda, Wang Wenhong dan Ming Ying Wu yang terbaring tidak jauh. Kalian semua sangat lemah, bagaimana kalian bisa memenuhi syarat untuk disebut sebagai kontestan unggulan terkuat di ujian masuk. Kalian semua sangat lemah, beraninya kalian menantangku. Zuo Wen berkata perlahan. Wajah Chang Junda, Ming Ying Wu, dan Wang Wenhong berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam satu kali pertukaran saja, mereka bertiga akan terluka parah oleh bocah ini. Tiba-tiba, Wang Wenhong menutupi luka di lengan kanannya dan segera mundur. Dia terbang seperti elang, melarikan diri menuju lembah retakan besar. Wang Wenhong, apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Zuo Wen melangkah maju dan muncul di hadapan Wang Wenhong seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia lalu melayangkan pukulan ke wajah Wang Wenhong. Poci! Pukulan ini terlalu mengerikan. Pukulan itu benar-benar menembus wajah Wang Wenhong, menyebabkan kepalanya meledak dan jiwa ilahinya menghilang. Wang Wenhong jatuh dari langit, wajah Chang Junda dan Ming Ying Wu yang awalnya gelisah tampak sangat pucat. Kedua kelompok orang yang mereka bawa juga gemetaran. Perbedaannya terlalu besar. Tiga ahli transformasi Yin yang tingkat menengah bagaikan semut di tangan Zuo Wen. Hati mereka dipenuhi keputus asaan. Siapa lagi yang ingin melarikan diri? Tanya Zuo Wen acuh tak acuh. Seluruh tempat itu sunyi. Tak seorang pun menjawab. Zuo Wen datang di depan Chang Junda dan Ming Ying Wu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, berhentilah mengendalikan senjata astral tingkat 4 kalian. Mata Chang Junda dan Ming Ying Wu berkedip, memperlihatkan kengganan mereka. Poci. Niat pedang jiwa ilahi tiba-tiba menyapu dan menghantam dahi Ming Ying Wu. Mata Ming Ying Wu terbuka lebar saat dia menatap Zuo Wen. Dahinya tertusuk, dan jiwa ilahinya hancur oleh niat pedang jiwa ilahi. Celepuk. Ming Ying Wu tewas di tempat. Setelah Ming Ying Wu tewas, draconik Piton Halbert yang perkasa di langit kehilangan kendali dan jatuh dari langit. Setelah membunuh Ming Ying Wu, pandangan Zuo Wen tertuju pada Chang Junda. Wajah Chang Junda pucat dan tak berdarah. Ia buru-buru menarik patung Buddha kayu itu ke langit. Ia memegang patung Buddha itu dengan kedua tangan dan dengan hormat mempersembahkannya kepada Zuo Wen. Saudara Zuo, saudara Zuo, patung Buddha teratai ini ditakdirkan untuk bersamamu. Aku akan memberikannya kepadamu. Tolong jangan menolaknya. Chang Junda tersenyum meminta maaf. Zuo Wen mengambil patung Buddha teratai di tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia menyimpannya di alam agung. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya. Cermin sejati tiga api di langit melepaskan gumpalan api yang melilit tombak ular naga yang jatuh tidak jauh dan kembali ke sisi Zuo Wen. Kakak Chang, kamu ingin mati dengan cara apa? Zuo Wen menatap Chang Junda yang tergeletak di tanah dan mengucapkan kata demi kata. Mata Chang Junda dipenuhi rasa takut. Ia berkata, Saudara Zuo, Saudara Zuo, aku sudah menyerah. Aku bukan lagi ancaman bagimu. Mengapa kau masih ingin membunuhku? Zuo Wen tersenyum dan berkata, mengapa aku tidak membunuhmu? Saat kalian berkumpul dan memamerkan kekuatan kalian dan meminta senjata astral kepadaku, pernahkah kalian berpikir untuk membiarkanku pergi? Jika aku lebih lemah darimu dan dikalahkan olehmu, apakah aku masih hidup? Siapa yang membunuh, akan dibunuh oleh orang lain. Karena kau ingin membunuhku, aku tidak punya alasan untuk tidak membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengabaikan Chang Junda yang ingin membantah. Gumpalan lain dari esensi pedang jiwa ilahi terbang keluar dari antara alisnya dan menghilang kedahi Chang Junda. Celepuk Mata Chang Junda sudah tidak bernyawa. Ia jatuh ke tanah dan kehilangan nafas sama sekali. Setelah Zuo Wen menyimpan cincin roh Chang Junda dan yang lainnya, dia berbalik untuk melihat dua kelompok orang yang dibawa oleh Chang Junda dan Ming Ying Wu. Kedua kelompok orang itu merasakan tatapan mata Zuo Wen dan menjadi sangat gugup. Mereka diam-diam waspada. Gadis yang memegang pedang mengeluarkan pedang suci di tangannya dan menatap Zuo Wen. Serahkan semua patung tanpa kepala yang kau miliki dan pergilah. Kata Zuo Wen dengan dingin. Semua orang awalnya tercengang, lalu mereka sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa Zuo Wen tidak berencana untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka menyerahkan berhala tanpa kepala itu satu demi satu. Ada orang lain. Jika ada yang menyembunyikan sesuatu, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Kata Zuo Wen dengan aura pembunuh. Gadis yang memegang pedang itu sedikit mengernyit. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan tiga patung tanpa kepala. Dia berkata, aku hanya punya tiga patung ini. Zuo Wen menatap gadis yang memegang pedang dengan acuh-ta'acuh dan menyimpan patung-patung itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa tersesat sekarang. Jangan muncul di hadapanku lagi, atau aku akan membunuh kalian semua. Suara mendesing. Semua orang berhamburan dan meninggalkan lembah retakan itu dalam sekejap. Saudara Zuo, kapan anda menerobos perubahan yinyang? Kamu menakjubkan. Ziling, Li Xinbing, dan yang lainnya berjalan keluar dari kuil dan datang ke sisi Zuo Wen. Mata Ziling penuh dengan kekaguman. Saya berhasil lolos tadi malam secara tidak sengaja. Itu sebenarnya karena keberuntungan. Kita sudah punya cukup banyak berhala. Untuk periode waktu berikutnya, kita akan tinggal di kuil dan tidak keluar. Setelah 30 hari berlalu, kita semua akan lulus ujian ini. Zuo Wen tersenyum tipis dan menyerahkan patung itu kepada Ziling dan Li Xinbing. 3.929 Untuk periode waktu berikutnya, Zuo Wen pada dasarnya tinggal di istana. Dia menggunakan batu primordial-primordial sebagai media untuk menyatukan tiga senjata astral tingkat empat, tombak besar naga piton, budat ratai, dan ujung tombak perunggu, dengan cermin sejati tiga api. Karena keempat senjata astral tingkat empat hampir sama dalam hal tingkatan, tidak ada yang dapat melahap yang lain selama proses fusi. Pada akhirnya, keempat senjata astral tingkat empat meleleh menjadi bola cairan ungu emas dalam proses melahap satu sama lain. Bola itu melayang di depan Zuo Wen. Bola cairan berwarna ungu kemasan ini tidak banyak, tetapi aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat Zuo Wen bergidik. Zuo Wen tahu bahwa cairan berwarna ungu kemasan ini sudah menjadi senjata astral tingkat lima. Namun, Zuo Wen juga tahu bahwa cairan itu tidak dapat digunakan sebagai senjata. Oleh karena itu, ia menggunakan energi yin dan yang untuk terus memoles cairan ungu emas itu, menyebabkannya terus mengeras dan berubah menjadi bentuk pedang. Untuk memadatkan bola cairan berwarna ungu kemasan ini, Zuo Wen menghabiskan waktu 10 hari 10 malam. Ketika dia akhirnya benar-benar memadatkannya, embryo pedang yang kasar dan tanpa bilah muncul di hadapan Zuo Wen. Ketika Zuo Wen melihat embryo pedang ini, sudut mulutnya berkedut hebat. Embryo pedang ini benar-benar jelek. Bentuknya bengkok dan permukaannya penuh lubang. Kalau bukan karena gagang pedang, orang tidak akan bisa tahu kalau itu pedang sama sekali. Sebaliknya, bentuknya lebih mirip tongkat patah. Meskipun penampilan embryo pedang itu tidak istimewa, dan bahkan agak jelek, aura yang terpancar dari permukaannya sangat menakutkan. Bahkan Zuo Wen pun merasa takut dan gentar karenanya. Zuo Wen memegang embryo pedang dan meninggalkan istana, menuju ke kedalaman kegelapan. Ia sekali lagi datang ke gunung 10 ribu kaki. Meskipun ia telah melalui kesengsaraan di gunung 10 ribu kaki, banyak roh jahat telah mati. Namun, tidak lama kemudian, roh-roh jahat gunung 10 ribu kaki kembali berkumpul dalam jumlah yang banyak dan tak ada habisnya. Namun, roh-roh jahat ini tidak memiliki tingkatan yang tinggi dan tidak dapat banyak membantu Zuo Wen. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak tertarik. Mari kita uji embryo pedang ini di gunung 10 ribu kaki. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke depan. Seketika, embryo pedang ungu emas itu memancarkan cahaya ungu emas yang menyala-nyala. Kemudian, aura pedang ungu emas yang mengerikan melesat keluar dan menebas ke arah gunung 10 ribu kaki. Aura pedang ungu kemasan ini terlalu besar. Seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Aura itu jauh, jauh lebih tinggi dari gunung 10 ribu kaki. Kemana pun pedang ki lewat, ruang itu runtuh. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat-tempat yang dilewatinya. Roh-roh jahat yang awalnya tersebar di sekitarnya jatuh ke dalam lubang hitam dan tercabik-cabik. Akhirnya aura pedang jatuh ke gunung 10 ribu kaki. Kemudian, Zhuowen secara mengejutkan menyadari bahwa seluruh gunung telah terbelah dua. Gunung itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Kemudian, kedua bagian gunung itu hancur menjadi bubuk halus dan berubah menjadi debu, lalu menghilang ke udara. Setelah pedang ki berwarna ungu emas mengiris gunung, kecepatannya tidak melambat sedikit pun saat melesat ke langit. Kemudian, langit yang gelap itu menyala dengan cahaya ungu kemasan yang menyala-nyala. Sebuah retakan besar muncul di langit. Retakan itu terlalu panjang, seolah-olah telah membelah seluruh langit menjadi dua, membelahnya menjadi dua. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil itu menatap ke langit pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Zhuowen menatap pemandangan ini dengan linglung. Pupil matanya mengecil seukuran jarum dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak menyangka embryo pedang berwarna ungu emas itu begitu kuat. Dengan kultifasinya saat ini dan embryo pedang ungu emas, Zhuowen yakin bahwa dia tidak akan takut terhadap seorang master alam perubahan alam dewa. Banyak kultifator berkumpul di Alun-Alun Hongwu. Semua kultifator ini sedang menunggu sesuatu di Alun-Alun. Mereka adalah pemimpin berbagai negara bagian. Mereka bertugas memimpin para jenius mereka ke pengadilan. Tetua Wulong dari negara Wukang, Zhang Sempurna, dan yang lainnya juga berada di Alun-Alun. Mereka dengan gugup melihat bola bercahaya yang mengambang di tengah Alun-Alun. Bola itu tidak besar. Ukurannya kira-kira sebesar kepala manusia. Penatua Ola Gajah Naga, Pei Sanglong, yang bertanggung jawab atas persidangan, berdiri di depan bola itu. Ia memegang bola bercahaya itu dengan kedua tangannya. Bola ini adalah pintu masuk ke dunia kecil persidangan. Selama masa percobaan, Pei Sanglong harus menjaga pintu masuk tetap terbuka. Setelah 30 hari, ia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memindahkan semua kultifator yang masih hidup keluar dari dunia kecil. Tiba-tiba, wajah Pei Sanglong berubah. Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari dunia kecil. Bang, bang, bang. Bola di antara kedua tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Aura pedang yang mengerikan menyebar, menyebabkan bola itu bergetar seolah-olah akan meledak kapan saja. Pei Sanglong mengerang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan bayangan Dewa Iblis yang besar muncul di belakangnya. Aura mengerikan terpancar. Seluruh Alun-Alun tampak diselimuti oleh bayangan Gadvin. Semua orang gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Pei Sanglong melepaskan kekuatan penuh transformasi Iblis Surgawi, dan dengan raungan dingin, dia menghancurkan pedang ki yang mengerikan dengan tangannya. Bumi yang bergetar akhirnya kembali normal. Tatapan Pei Sanglong serius. Bayangan Dewa Iblis di belakangnya perlahan menghilang. Ada goresan di telapak tangan kanannya. Darah mengalir perlahan. Banyak kultifator di Alun-Alun terkejut ketika mereka melihat telapak tangan Pei Sanglong dipotong. Pei Sanglong adalah seorang ahli dalam tahap transformasi Dewa Iblis. Jika ada makhluk di dunia kecil ini yang dapat melukai Pei Sanglong, seberapa berbahayakah dunia kecil ini? Pei Sanglong mengerutkan kening, hatinya dipenuhi keraguan. Dunia kecil itu adalah alam mistik yang ditemukan oleh Sekte Suci Hong Marsial. Dia sangat mengenal dunia kecil itu dan tahu bahwa orang terkuat di dunia kecil itu seharusnya adalah Raja Jahat dari Gunung 10.000 Kaki. Meskipun Raja Jahat itu kuat, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap seorang ahli transformasi Iblis Surgawi. Selain itu, aura pedang yang mengerikan tadi bukan berasal dari Raja Jahat. Itu berasal dari seorang kultifator. Mungkinkah salah satu pembudidaya yang ikut serta dalam uji coba itu? Pei Sanglong berpikir dalam hati. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Para kultifator yang ikut serta dalam uji coba itu semuanya junior. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap tengah transformasi Yin Yang. Dengan kultifasi seperti ini, dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya? Sepertinya dunia kecil ini perlu diselidiki lagi. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat di sana. Pei Sanglong tertawa dingin. Penatua Pei, apa yang terjadi barusan? Bola itu. Beberapa orang di alun-alun masih terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa. Itu hanya kecelakaan. Sekarang aku sudah bisa mengendalikannya. Pei Sanglong menggelengkan kepalanya. Tiga hari berlalu. Akhirnya, tibalah hari ketiga puluh. Pada hari ini, Zhuawan memimpin Zilin, Li Xinbing, dan sekelompok orang keluar dari aula. Mereka diam-diam menunggu Pei Sanglong untuk memindahkan mereka. Zilin, Li Xinbing, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan lulus ujian dengan mudah. Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh. Tiba-tiba, sebuah retakan besar muncul di langit di atas dunia kecil itu. Suara Pei Sanglong yang tanpa emosi terdengar dari celah itu, persidangan sudah berakhir. Aku akan memindahkanmu keluar. Jangan melawan. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari langit, dan Zhuawan dan yang lainnya tanpa sadar tersedot ke dalam celah di langit. Ketika Zhuawan membuka matanya, dia mendapati bahwa dia tidak lagi berada di dunia kecil, melainkan di alun-alun Hongwu. Di depannya adalah Pei Sanglong, yang memegang sebuah bola indah di tangannya. Beberapa berkas cahaya lagi keluar dari bola itu, dan sekelompok kultifator muncul. Setelah sekitar empat kelompok kultifator muncul, bola itu tidak lagi memancarkan berkas cahaya. Jelas, termasuk tim Zhuawan, hanya ada lima kelompok kultifator yang selamat dan berhasil melewati ujian. Zhuawan menemukan bahwa para pemimpin dari keempat kelompok kultifator ini pada dasarnya berada pada tahap awal perubahan Yin Yang. Dengan susunan mereka, selama mereka tidak membuang-buang waktu dalam ujian, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk lulus ujian dengan lancar. Pei Sanglong melihat kelima kelompok kultifator dan sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa sebelum ujian, tiga jenius di tahap tengah perubahan Yin Yang tampaknya tidak muncul. Ia menunggu beberapa saat dan mendapati bahwa masih tidak ada cahaya. Ia tahu bahwa ketiga kontestan unggulan itu mungkin sudah mati di dalam. Memikirkan hal ini, Pei Sanglong melambaikan tangannya dan menghilangkan bola indah di tangannya. Penatua Pei, seharusnya ada seseorang yang belum keluar. Apakah kamu akan menutup pintu keluar begitu saja? Tiba-tiba, Penatua Wulong melangkah maju dan bertanya pada Pei Sanglong. Dia melihat kelima kelompok kultifator dan tidak melihat Kesinjue dan yang lainnya keluar. Sebaliknya, dia melihat Zewa Wen dan Ziling keluar. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Sekarang setelah dia melihat Pei Sanglong menghilangkan bola itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, Penatua Pei, tunggulah sedikit lebih lama. Chang Junda dari negara bagian Jianglong belum keluar. Dia mungkin ada urusan di dalam dan tertunda di dalam. Pemimpin negara Jianglong juga berbicara. Dia sangat yakin dengan kekuatan Chang Junda. Dengan kekuatan yang dimilikinya, melewati ujian adalah hal yang mudah. Dan Ming Ying Wu dari negara Fenghuo kita juga belum keluar. Wang Wen Hongku dari negara bagian Fei Hong belum keluar. Orang-orang dari prefektur Fenghuo dan prefektur Fei Hong juga ikut keluar. Mereka sangat yakin bahwa tim mereka tidak akan menemui kendala apapun dalam uji coba ini. Pei Sanglong menatap dingin ke arah empat orang yang menanyainya dan berkata, apakah kalian menanyaiku? Ekspresi keempat orang yang melangkah maju sedikit berubah, dan mereka buru-buru menyangkalnya. Saya sudah menunggu cukup lama. Karena mereka belum keluar, berarti mereka sudah mati di dalam. Kalau tidak, tidak mungkin tidak ada reaksi. Kata Pei Sanglong. Mustahil. Kesinjui berada di tahap awal alam transformasi Yin Yang. Bagaimana dia bisa mati di sana? Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melewati ujian ini. Tetua Wulong berkata dengan tidak percaya. Tiga orang lainnya juga masing-masing mengemukakan pandangan mereka sendiri. Kultifasi Wang Wenhong, Chang Junda, dan Ming Ying Wu lebih kuat daripada Kesinjui, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata astral tingkat keempat yang dipinjamkan sekte tersebut untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka mereka bertiga akan mati dalam persidangan. Jika memang begitu, kerugian mereka akan terlalu besar. Mereka tidak hanya kehilangan para jenius terkuat mereka, tetapi bahkan senjata astral tingkat keempat mereka pun hilang di dunia kecil. Penatua Pei, kita harus memasuki dunia kecil untuk melihatnya. Kita harus melihat mereka jika mereka masih hidup, dan jika mereka sudah mati, kita harus melihat mayat mereka. Pemimpin negara Jiang Long adalah seorang pria parubaya, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pei Sang Long tersenyum. Ia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan meledak. Pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Wajahnya menjadi sangat pucat. Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Jika saya katakan mereka mati, maka mereka mati. Beranikah kau membantahku? Itu berarti kamu tidak percaya padaku. Tatapan mata Pei Sang Long begitu dingin. Gelombang niat membunuh melesat dari matanya. Semua orang di alun-alun menundukkan kepala, tidak berani menatap Pei Sang Long. Tubuh tetua Wu Long bergetar. Dia juga menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Pei Sang Long. Chou Bi, bawalah para murid ini kembali ke gunung sekte luar. Mulai sekarang, mereka adalah para murid sekte luar dari Hongu Sengzon kita. Sekte ini mengadakan penilaian setiap 10 tahun. Jika hasil Anda luar biasa, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam dan menjadi murid sekte dalam. Setelah Pei Sang Long selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan para kultifator yang lulus ujian, yang saling memandang dengan cemas. Dengan statusnya, dia benar-benar tidak berani memiliki minat apapun pada para pembudidaya ini. Awalnya, ia memperhatikan tiga kontes tanunggulan. Sayangnya, ketiganya tidak memenuhi harapan dan malah mati di dunia kecil. Dia hanya berpikir bahwa mereka bertiga seharusnya saling membunuh dan mati bersama, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Adapun para kultifator lainnya, dia tidak tertarik sama sekali, jadi dia tidak mempunyai niat untuk mempromosikan mereka. Terlebih lagi, dia masih memikirkan tentang aura pedang mengerikan yang tiba-tiba meledak dari dunia kecil itu. Dia berencana untuk melaporkan masalah ini kepada ketua sekte, dan kemudian menyelidiki dunia kecil itu lagi. Setelah Pei Sanglong pergi, Chou Bi berkata kepada lima kelompok yang tersisa, bawa pemimpin kalian dan ikuti aku ke gunung sekte luar. Kelima kelompok orang ini segera membawa serta pemandunya masing-masing. Ziling membawa wanita parubaya yang cantik, dan pemimpin Li Xinbing adalah seorang pria tua yang baik hati. Mereka saling berbisik dan semua menatap Zua Wen dengan takjub. Kemudian, wanita parubaya dan pria tua itu berkumpul untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Zua Wen. Lagipula, Ziling dan Li Xinbing telah memberitahu mereka bahwa berkat Zua Wen mereka mampu melewati ujian kali ini. Secara khusus, wanita parubaya itu memegang tangan Zua Wen untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Kultivasi Ziling terlalu rendah. Awalnya dia menentang keikut sertaan Ziling dalam ujian masuk Hongu Sengson. Namun, Ziling bersikeras untuk datang. Dia ingin menempuh jalan yang lebih tinggi. Awalnya, wanita parubaya itu tidak memiliki harapan sama sekali pada Ziling. Sekarang, Ziling telah berhasil melewati ujian dan menjadi murid Hongu Sengson. Sungguh suatu kehormatan. Dan semua ini karena pemuda di depannya. Dao Wen, apa yang terjadi dengan kesinjue di dunia kecil? Kamu harus tahu. Tetua Wulong membawa Zen Ren Zhang dan yang lainnya ke sisi Zua Wen dan menatap Zua Wen dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Zua Wen memandang orang-orang ini dengan acu-ta'acu dan berkata, bagaimana saya tahu apa yang terjadi pada kesinjue? Aku belum pernah melihat kesinjue sejak aku memasuki dunia kecil. Apa gunanya bertanya padaku? Kau bohong. Pasti kau. Kau menggunakan trik untuk menyerang kesinjue secara diam-diam. Pasti kau. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Ekspresi Elder Wulong menjadi gelisah dan aura yang mengerikan pun meletus. Wajah Zua Wen muram. Dia tidak menyangka penatua Wulong akan menyerangnya hanya karena perselisihan. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang.